Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad K.M. Ralfatah dari jurusan Teknik Informatika Bilingual Universitas Sriwijaya Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Computer Vision yaitu membuat Face Recognition menggunakan OpenCV Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan apa yang sudah saya buat Untuk project yang saya buat, di sini ada beberapa susunan folder yang saya atur Pertama, di sini ada dataset Dataset ini itu fungsinya menyimpan semua foto-foto atau kelas yang akan dijadikan sebagai feature dari model yang saya buat Model yang saya pakai di sini adalah menggunakan support vector mesin yaitu SVM Di sini ada beberapa foto, pertama ada Emir, ada Ivan, ada beberapa foto, ada Iksan, ada Krishna Dan juga ada Agnon Agnon ini untuk mendeteksi orang yang tidak dikenal Nah, dari dataset ini, ini akan menjadi sebuah atau feature dari model yang saya buat Kemudian di sini ada Face Detection Model Yang berfungsi sebagai menyimpan Face Detection Model dari OpenCV Di sini ada bawaan dari OpenCV yaitu deploy.proto.txt dan ada res10.300 x 300 Ini adalah model bawaan dari OpenCV yang saya download Kemudian di sini ada output Output ini berfungsi untuk menyimpan file.pickle sebagai file untuk menyimpan ekstraksi Dan juga menyimpan hasil label dan juga hasil model, output model yang nanti kita jalankan Nah, setelah output ini, di sini ada beberapa file Yaitu pertama ada Extract Embedding Extract Embedding ini fungsinya adalah Python Script untuk menjalankan ekstraksi dari dataset foto yang kita buat Untuk disimpan ke dalam Embedding.pickle nanti Nah, ini akan menggunakan detektornya Yaitu Face Design Model dan OpenFace Kemudian di sini ada Recognize.video File Script untuk menjalankan video recognitionnya Kemudian ada Trend Model yaitu untuk menjalankan model dari .py Jadi, pertama Kita jalankan terlebih dahulu Yaitu Extract Embedding Extract Embedding ini Dia akan mengekstrak Seperti yang saya bilang tadi, akan mengekstrak foto yang di dalam dataset Kedalam outputnya Pertama, kita jalankan Python Python Extract Embedding Jadi, kita itu mengekstrak Embedding Dari foto-foto yang ada di dalam dataset Kemudian, kita ambil Foldernya dari mana Yaitu dataset Dari folder dataset Kemudian setelah kita ambil Kita jalankan Embedding Di sini Embedding Output Output Yang ke Embedding Typical Embedding Output Typical Ini akan menyimpan Menyimpan hasil Extraksinya ke dalam Embedding Typical Kemudian, kita Panggil juga Detektor Detektor ini Sebagai argumen Untuk menggunakan Model Test Detection Yang mana Yaitu menggunakan OpenFace Kemudian Embedding modelnya Kita menggunakan OpenFace Dari OpenCV juga Setelah kita jalankan Dia akan Dijalankan Kemudian, akan melakukan Sebuah Extraksi Sebanyak 77 Foto yang ada Di dalam dataset Extraksinya Akan di Extraksi satu persatu Dari setiap foto yang ada Semakin banyak Extraksi Semakin banyak foto Maka hasil Modelnya nanti Akan semakin baik Dan akurasinya Akan semakin tinggi Maka dari itu Jika Semakin banyak Modelnya Akan semakin baik Semakin banyak Feature Seperti ini Sudah selesai Saya realizing 77 Foto Terecoding Kemudian, setelah Derecoding Kita Jalankan Yang namanya Trend Model Trend Model ini Itu Berfungsi Untuk Ngetrend Data yang sudah Di Extraksi Di dalam Embedding The Pickle Di Extraksi Digunakan Kedalam Trend Trend Underscred Model Dengan Embedding Output Embedding Pickle Jadi kita ambil Output Embedding Pickle Yang tadi sudah Di Extraksi Kemudian Tersebut akan Dijalankan Kemudian Digunakan Di dalam Recognizer The Pickle Jadi Output Recognizer The Pickle Ini akan Menyimpan Hasil Hasil Pemodelan Dari SVM Tersebut Kemudian Lee Output Lee The Pickle Ini berfungsi Untuk menyimpan Label Label Dari Kelas Kelas Yang sudah Kita Definisikan Di Dalam Folder Dataset Kita Jalankan Maka Dia akan Melakukan Loading Face Embedding Encoding Label Sama Training Model Jadi Setelah Encoding Label Ditaruh Ke Dalam Label Kemudian Training Model Setelah Ditaruh Di Dalam Recognizer Output Setelah Kita Extract Kita Training Terakhir Kita tinggal Coba Recognizer Nah Saat Mencoba Ini Kita Butuh Mematikan Dulu Kamera Saya Nah Setelah Kita Tutup Maka Kita Jalankan Lagi Python Recognize Video Kemudian Kita Panggil Detektor Untuk Detektor Untuk Mendeteksi Face Detection Mengenai Muka Kita Menggunakan OpenCV Kemudian Kita Ambil Embedding Model Menggunakan OpenCV Setelah Itu Kita Recognize Recognize Dari Hasil Model Yang Kita Buat Output Recognize Pickle Ini Menyimpan SVM Tadi Kemudian Terakhir Kita Lihat Pemodelan Label Dari Setiap Class Yang Ada Lay Output Lay Output Yang Lay Pickle Kemudian Ketika Dijalankan Dia Menjalankan Video Stream Dan Menampilkan Seperti Ini Dia Menampilkan Emir Sebanyak Akurasi Yang Ada Disini Disini Saya Kalau terang Dia Akan Bisa Sampai 90% Kalau Di tempatnya Gelap Maka Semakin Kecil Nah Untuk Tadi Di Dalam Data Ada Beberapa Orang Jadi Salah Satu Teman Saya Ada Disini Juga Ivan Jadi Mari Kita Tes Berapa Akurasinya Dan Akurasinya Ivan Masih 50 Sampai 50an Karena Mungkin Foto Yang Ada Sedikit Itu Saja Demo Dari Aplikasi Open Face Reconnection Yang Saya Buat Bila Ada Salah Kata Atau Salah Cepan Saya Mohon Maaf Pada Allah Saya Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh